Ketua Umum Partai Gerindra mendaulat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto untuk berjuang bersama dalam pemilu 2024 dan mendampingi dirinya sebagai Presiden Ketelapan Republik Indonesia. Wiranto sendiri mendukung penuh langkah Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menerima kehadiran Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto di Padre Bokan Garuda Yaksa, Hambalang Bogor, Jawa Barat. Kehadiran Wiranto menjadi sinyal kuat dukungannya terhadap Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang dan melanjutkan pembangunan. Wiranto bahkan didaulat mantan Danjen Kopassus ini untuk mendampingi dirinya sebagai Presiden Kedelapan Republik Indonesia. Prabowo juga sangat terbuka untuk wiranto, bergabung dan berjuang bersama Gerindra. Nah karena itulah Pak, jadi Pak sudah dampingi 5 Presiden, Bapak sudah dampingi 6 Presiden. Kita daulat Pak, Bapak didaulat. Bapak bukan kelimin, Bapak didaulat. Jadi sulit untuk menolak. Itulah kemudian saya yang mendorong para kebawah dan teman-teman dari negara selalu selamat untuk membawa negeri ini dengan suasana politik yang sehat untuk memberikan kesenirungan pembangunan Pakimabri. Selaturahami Kebangsaan dalam momen Idul Fitri 14 Pemupati Jiria juga digelar Prabowo Subianto dengan mengunjungi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri di kediamannya di kawasan Mentek, Jakarta Pusat. Kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra disambut Abu Rizal Bakri yang didampingi Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto. Timur Putaran AN News melaporkan.